Podcast Deddy Kombuser Siapa yang tak kenal dengan Podcast Deddy Kombuser? Seluruh Indonesia bahkan manca negara pasti mengenalinya. Tapi apakah Anda tahu bintang tamu dari Podcast Deddy Kombuser kali ini? Bintang tamu Deddy Kombuser kali ini adalah Marcel Radival Pesulap Merah. Ya, Pesulap Merah pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kehadiran Marcel Radival di Podcast Deddy Kombuser untuk membongkar abis tentang keilmuan atau trikbus Samsudin. Seperti yang kita ketahui konflik Marcel Radival dan Gus Samsudin. Sebelum kita lanjut ke videonya alangkah baiknya buat teman-teman untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen. Agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Batu Getar Ya, Batu Getar adalah salah satu ajimat atau benda sakti milik Gus Samsudin yang sering ia pakai untuk mengobati pasiennya. Ajimat Gus Samsudin Batu Getar telah dibongkar tuntas oleh Marcel Radival Pesulap Merah di Podcast Deddy Kombuser. Marcel Radival Pesulap Merah membongkar trik dan caranya dengan sangat jelas di Podcast Deddy Kombuser. Yang ditonton oleh seluruh Indonesia bahkan manca negara. Apakah kalian masih percaya dengan ajimat Gus Samsudin? Keris Petir Keris Petir juga adalah salah satu ajimat atau pusaka tersakti milik Gus Samsudin. Keris Petir juga telah dibongkar tuntas oleh Marcel Radival di Podcast Deddy Kombuser. Trik dan caranya telah dipraktekkan oleh Pesulap Merah. Dengan sejelas-jelasnya, di Podcast Deddy Kombuser, yang ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia bahkan manca negara. Marcel Radival mengatakan bahwa keris petir milik Gus Samsudin memiliki aliran listrik sehingga bisa mengeluarkan cahaya dan setruman. Bahkan Marcel Radival Pesulap Merah mengatakan keris milik Marcel Radival lebih mahal daripada keris milik Gus Samsudin sebab keris milik Marcel Radival sudah memakai remote untuk mengaktifkan aliran listrik dan cahaya petirnya. Sedangkan milik Gus Samsudin belum memakai kontrol remote sehingga di bagian gagang keris dibalut dengan kain warna putih agar tidak terlihat oleh orang tombol untuk mengaktifkan cahaya petir dan aliran listriknya. Gimana? Apakah kalian masih percaya dengan kesaktian keris petir milik Gus Samsudin?